Halo, 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 halo sahabat Premier, telah tiba yang ditunggu-tunggu nih Mr. Robot kita melengkapi alat-alat canggih di rumah sakit Premier Bintaro. Namanya siapa Pak? Oh itu udah-udah namanya Mr. Excelsius GPS nih sahabat Premier dan ini bisa dibilang tercanggih generasi terbaru di Asia Tenggara tapi yang lebih pentingnya lagi adalah orang yang mengoperasikan karena dia nggak bakal bisa bekerja kalau nggak ada orang hebat ini. Kita kenalkan dulu Dr. Asrafi Rizky Gatam spesialis ortopedi konsultan spine. Dadah dulu dokter, gimana dok? Tadi kayaknya abis operasi ya pakai robot ini ya dok? Iya, baru aja selesai nih. Baru aja selesai dok? Dan saya dengar-dengar ini kan generasi terbaru di Asia ya dok ya? Iya, jadi robot ini pada prinsipnya generasi terbaru di dunia. Dan Indonesia kita cukup beruntung menjadi salah satu user dari Excelsius GPS ini. Sebenarnya fungsi robot ini nih dalam membantu pekerjaan dokter ya? Saya bilang membantu karena kan nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada dokter. Ini apa nih dok? Fungsi robot ini dok? Jadi pada prinsipnya robot ini adalah navigasi ya. Jadi kita menyebut itu navigasi robotik. Nah, jadi sebenarnya istilah lengkapnya itu. Jadi mungkin pada prinsipnya kalau melihat di sini kan ada Excelsius GPS ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya GPS itu mirip sama GPS yang kita pakai di telepon ya buat mobil dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebenarnya kita sudah tahu jalannya. Tapi kadang-kadang kita lihat GPS kita mau lihat ada macet nggak, ada apa, nah seperti itulah. Oke, oh gitu ya, iya. Nah, sama kira-kira prinsipnya si alat ini juga begitu. Jadi dengan adanya alat ini ketika kita mau melakukan pemasangan implan di tulang belakang ya pada ususnya ya. Nah itu kita bisa lihat jalur di depan kita tuh ada apa aja. Oh gitu dong. Nah itu akan tervisualisasi di layar monitor robot ini. Sehingga pemasangan implan itu menjadi sangat aman. Sangat aman, tepat ya dok ya. Tempatnya tepat ya dok ya. Jadi kira-kira seperti itulah cara bekerjanya si robot ini. Nah, dulu kan dokter belum pakai robot nih dok. Sekarang pakai robot dokter merasakan perbedaannya apa tuh dok? Ya, jadi banyak sekali perbedaannya ya. Dulu tanpa pakai robot, mungkin kita bicara 15 tahun kebelakang ya. Itu kita harus operasi konvensional. Jadi operasi terbuka, itu kayak besar. Betul, betul, betul. Walaupun operasi konvensional ini sampai saat ini masih kita gunakan untuk beberapa kasus tetap kita gunakan. Tapi memang kita arahnya ke arah minimal invasif semua sekarang. Oh, oke. Nah kemudian ada era di mana kita menggunakan CRM namanya. Jadi alat semacam alat ronson mobile yang ada di kamar operasi. Kita gunakan itu untuk guiding kita untuk memasang implant. Implant, dan di kita juga ada ya dok? Di kita juga ada, itu pun sebenarnya masih sangat baik digunakan. Nah, kemudian muncullah si navigasi ini. Navigasi yang ini. Nah, jadi pada prinsipnya dengan menggunakan si alat navigasi ini dikombinasi dengan CRM, dikombinasi dengan CT SCARE. MRA yang ada. Jadi sangat-sangat akurat sekali pemasangan implant tersebut. Dan dari sisi saya sebagai dokter beda, operator, itu kan menjadi sangat mudah sekali gitu loh. Karena kita bisa melihat secara real time apa yang terjadi di lapangan operasi kita. Sedangkan dulu kita melihatnya mungkin tidak real time 3 dimensi ya. Dulu waktu jaman dulu sekali, belum ada mungkin masih konvensional, belum ada apa-apa ya dok? Itu CRMnya ya tangan saya. Jadi tangan dokternya gitu kan. Jadi benar-benar bertumpu pada diri sendiri gitu ya, oke oke. Bagaimanapun juga kan itu tidak aman ya. Betul. Tidak aman. Bukan tidak aman. Jadi artinya pada beberapa kasus aman, tapi memang ada beberapa kasus yang tidak aman. Mungkin di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Kalau misalkan kita masih mengandalkan tangan. Dimana sekarang sudah banyak sekali standar-standar yang kita gunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Setuju dok, jadi memang kita menjaga supaya si pasien datang ke rumah sakit mendapatkan perayanan aman dan dia pulang sembuh ya dok. Betul, betul. Nah denger-dengar dokter tadi ngomong bahwa perbedaan dulu sama sekarang berarti kegunaan alat ini banyak banget ya dok selain operasi akan lebih cepat dok. Berarti ya operasi sebenarnya cepatnya relatif ya kita melihatnya dari mana nih kalau kita melihat dari mulai dari apa sayatan di kulit pasien itu jelas lebih cepat dibandingkan dengan yang konvensional. Karena konvensional itu kan kita harus kadang harus buka, waktu yang harus kita buka, ditarik lari dulu, segala macam. Jadi banyak, tapi memang yang jadi mungkin jadi masalah adalah registrasi. Jadi robot ini kan bagaimanapun juga dia harus memiliki data dulu. Betul. Oh iya iya. Data mengenai si pasiennya itu. Betul. Jadi dia harus mengenali bahwa oh pasien ini adalah orang yang akan kita kerjakan. Oh oke. Gimana caranya yaitu perlu pemeriksaan misalnya CT scan atau kita menggunakan si arm tadi. Nah itu biasanya kita mulai sebelum operasi itu dimulai. Jadi itu kita masukkan dulu, transfer dulu ke robot semuanya sehingga robot itu bisa mengenali siapa yang akan di operasi. Jadi ibaratnya si robot mengenali daerah-daerah atau area yang akan dilakukan tindakan gitu ya dok. Jadi sahabat premier memang dipersiapkan sedini mungkin dari awal dengan persiapan-persiapan yang maksimal supaya pas operasi juga nanti bisa berjalan dengan acara dan baik ya dok ya. Betul. Nah berarti sayatannya juga kecil kali ya dok, nggak gede ya? Iya sayatannya kecil. Jadi dengan lagi-lagi dengan robot ini kita bisa merencanakan. Kita mau melakukan sayatan itu di mana, terus kemudian seberapa besar sayatan yang akan kita lakukan. Kita bisa plan sebelum kita melakukan tindakan operasi. Iya, iya oke. Canggih banget ya dok. Canggih memang. Jadi kalau misalnya dengan yang tadi dokter cerita bisa dibilang nginepnya di rumah sakit nggak bakal lama ya dok. Iya relatif ya, tapi lagi-lagi itu relatif ya. Tergantung kondisi dari pasien. Tergantung kasus ya, itu harusnya case by case ya. Tapi memang kalau prosedur minimal invasi pada umumnya bisa lebih cepat mobilisasi. Dan infeksi juga jadinya malah bisa berkurang ya dok. Dan komplikasi juga bisa dibilang karena memang sudah dipersiapkan dari awal operasinya tersebut. Mengenali area operasi. Jadinya komplikasi juga bisa dikurangin banget gitu ya dok. Bisa dikurangin. Berarti keren juga nih si mister ya dok. Mister ekstensi. Dok, tanya lagi nih dok. Kalau misalnya nih ini kan sekarang digunakan sepain ya dok ya. Kedepannya nanti kira-kira akan digunakan untuk apa lagi nih dok alat ini? Ya, jadi sebenarnya di dunia ortopedia yang sudah rutin mengerjakan operasi dengan robot itu adalah ganti sendi. Oh ganti sendi. Ganti sendi, terutama di lutut. Oh iya, betul, betul. Di lutut itu sebenarnya sudah di beberapa tempat di dunia ini sudah pakai robot. Menggunakan robot. Tapi memang itu belum menjadi standar di mana-mana sih. Tapi memang sudah ada yang menerapkan itu. Jadi mungkin kedepannya robot ini bisa digunakan untuk operasi otopedi yang lain. Jadi nggak cuma spain ya dok ya. Betul, betul. Jadi pasien-pasien juga akan merasakan manfaat yang lebih banyak lagi gitu ya dok ya. Betul, betul sekali. Oke, tadinya saya kira kayak transformer dok. Jadi bentuknya kayak orang gini ada kepalanya. Terus dokter operasinya cuma kayak main game. Ternyata pas saya lihat dan saya lihat videonya juga. Dia tuh dokter tuh tetep, apa tuh kayak masangin, apa tuh kayak jarumnya. Betul. Terus tetep dilihat gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi memang di dunia kedokterannya ada dua jenis robot ya. Jadi kalau ini kita sebut yang saya bilang tadi robotic navigation. Robotik navigation. Ada yang memang betul-betul robotic arm. Jadi bener robotic arm. Jadi biasanya dipakai untuk operasi perut. Perut. Operasi laparastopia dok. Jadi memang si surgeonnya itu tidak ada lagi di kamar operasi. Bukan ada di kamar operasi ya. Dia ada di kamar operasi. Tapi tidak ada di depan pasien. Depan pasien. Kalau ini kan masih di sampingnya. Kalau ini kita harus di samping masing. Iya betul-betul. Nah ini dokter harapannya nih dok. Dengan kita udah ada robot ini. Kepinginnya pasien-pasien sih semua akan mendapatkan atau mendapatkan layanan di rumah sakit kita ya dok ya. Karena kan dengan ini kan berarti pelayanan bisa lebih banyak digunakan. Kemudian pasien-pasien lebih cepat sembuh. Lebih cepat beraktifitas ya dok ya. Harapan lain dari dokter gimana nih dok dengan adanya robot ini dok? Iya artinya harapan saya sih kita bisa terus meningkatkan ini ya. Meningkatkan mutu pelayanan kita ya dok. Mutu pelayanan ya yang paling penting itu kalau menurut saya. Setuju. Meningkatkan keselamatan pasien. Setuju banget. Iya kan itu yang paling penting kalau menurut saya. Iya benar-benar. Jadi operasi itu nomor satu yang penting aman. Harus aman dulu. Aman ya. Setelah aman, kalau aman pasien itu pasti sembuh. Yakin. Iya kan? Mungkin nggak pasti juga ya. Tapi paling-paling usaha kita mendekati ya dok ya. Betul-betul. Kalau memang itu aman. Jadi harapan saya sih itu aja. Iya. Jadi buat sahabat premier. Yang penting tadi temuin dokternya. Iya. Periksa dari awal sampai akhir menggunakan alat-alat canggih. Itu sebenarnya untuk menopang atau menunjang dari kerja robot ini gitu ya dok. Untuk menghasilkan apa namanya. Hasilnya juga yang mudah-mudahan sempurna. Membawa kesembuhan. Buat si pasien kembali lagi beraktifitas. Iya betul. Betul. Dokter makasih banyak ya dok. Iya. Aku jadinya banyak pengetahuan nih mengenai si robot. Jadi kalau nanti ada orang nanya. Saya bisa ngenalin. Ini namanya Robin. Robin ya. Iya Robin dok. Robot Bintaro. Oh robot Bintaro ya. Iya. Kalau dia rada gede lagi namanya Rogue. Robot Oge. Oke dokter. Makasih banyak ya dok. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Daaah. Otago. Sampai ketemu lagi di masa.